Persibu Bojonegoro terlihat serius dalam perbuahan pemain untuk kompetisi Liga 3 jatim musim ini. Tim berjuluk Laskar Angling Dharma itu membidik beberapa pemain X Liga 2 dan 1 untuk mengisi squad. Salah satunya Tarik El Janabi. Sebenarnya terdapat beberapa pemain yang sudah mengikuti latihan di Tangerang. Termasuk Tarik El Janabi. Bahkan pemain kelahiran Maroko tersebut menjadi yang paling dekat untuk diikat kontrak. Tarik El Janabi sudah berkiprah di Indonesia sejak 2005 lalu bersama Sriwijaya FC. Selain itu pernah memperkuat Arema, PKT Bontang, hingga Rans Cilegon FC. Pemain naturalisasi tersebut pada 2022 membela Adi Aksa Farmel FC. Tentu di bawah CEO Eko Setiawan yang tahun ini menjadi CEO Persibu juga. Sehingga jika pemain dengan julukan Zidane dari Maroko tersebut bergabung dengan Persibu menjadi tahun kedua bekerja sama dengan Eko pemain berusia 39 tahun tersebut menjadi sosok kedua dari gerbong Adi Aksa Farmel pada 2022 yang akan menjadi bagian Persibu musim ini. Setelah Adnan Mahing ditunjuk sebagai pelatih klub kebanggaan masyarakat Bojonegoro. Pengalaman Tarik El Janabi di kompetisi sepak bola Indonesia patut diperhitungkan. Jika dihitung sejak 2005 sudah 18 tahun merasakan atmosfer sepak bola di tanah air. Meski beberapa kali memperkuat tim di Asia. CEO Persibu Eko Setiawan mengatakan, kepastian Tarik El Janabi yang akan memperkuat Persibu menunggu kontrak. Gelandang berkebangsaan Indonesia tersebut sudah mengikuti latihan. Tunggu kontrak dulu, ungkapnya kepada jawab pos radar Bojonegoro. Eko menjelaskan, sementara ini persiapan tim dilakukan di Tangerang. Lalu pada 10 November akan bergeser ke Bojonegoro. Baik manajemen, pelatih, maupun pemain. Perkiraan antara 10 atau 12 November mendatang, jelasnya. Selain Tarik El Janabi, terdapat 3 pemain X Liga 1 yang sudah mengikuti latihan Persibu di lapangan Raihan Sports Center, Tangerang. Ketiga pemain tersebut Ronnie Rosadi, Munhar, dan Bayu Nugroho. Keempat pemain senior itu menyisakan tanda tangan kontrak agar resmi berkostum oranya.